Intro Shalom, bersama saya Neta Eliakim Hari ini saya ada di Vintage Garden Cafe Tempatnya sangat nyaman Mungkin kalau kalian mau hangout kamari bisa datang di daerah Kelapa Gading Hari ini saya mau sharing tentang Menjadi Murid Kristus Terambil dari Nat Matius 28 ayat 19 dan 20 Saya bacakan Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptisilah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala satu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Teman-teman sekalian Kita dipanggil jadi murid Kristus Bukan dipanggil jadi member gereja Menjadi member gereja itu adalah sarana untuk kita dimuridkan Di sini dikatakan jadikan semua bangsa muridku Jadi kita dipanggil jadi murid Kita bukan juga dipanggil untuk jadi penggemar Yesus Kita melihat mujijat, tebuk tangan, lompat-lompat Bukan, tapi kita dipanggil jadi murid Murid sejatinya Goal daripada murid adalah Mahir mempraktekan firman Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Nah hari ini saya melihat bahwa Kebanyakan kita semakin hari semakin pandai bernyanyi Pasti lagu-lagu gereja Dari mulai lagu Indonesia, lagu daerah, sampai lagu-lagu barat kita mahir Tapi kalau ditanya apakah mahir mempraktekannya Itu persoalan lain Padahal itu intinya Saya juga melihat bahwa orang Kristen semakin hari Semakin pintar dalam bertiologi Pintar dalam firman Semakin banyak ayat yang dihafalkan Bahkan dia bisa sharing tentang firman Tapi kalau ditanya apakah mahir mempraktekannya Itu persoalan lain Nah hari ini saya mau bilang bahwa Kita dipanggil jadi murid Saya mau ingatkan bahwa kita dipanggil jadi murid Goal dari murid adalah mahir mempraktekan firman Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu Berarti apa? Mengajarkan Alkitab Nah Alkitab kalau dipres Intisari dari Alkitab adalah kasih Hukum yang pertama dan terutama adalah kasih Nah sumber dari segala masalah Khususnya hari ini saya mau ngomong tentang rumah tangga Adalah masalah kasih Rumah tangga kita gak kekurangan uang Rumah tangga kita gak kekurangan pengetahuan Gak kekurangan firman Tapi kita kekurangan kasih Karena orang Kristen tidak pandai mempraktekan kasih Itulah sebabnya rumah tangga jadi tidak baik Relasi jadi tidak baik Karena masalah kasih Nah hari ini saya mengingatkan Untuk kita mempraktekan kasih Kalau rumah tangga kita baik Praktekan kasih Dimana kita berada? Kita praktekan kasih Kita dipanggil oleh Tuhan Untuk kita terang dan garam dunia Bukan terang dan garam di dalam gereja Tapi terang dan garam di kegelapan Nah oleh karena itu Saya menghimbau hari ini Untuk kita praktekan kasih Kita berumah tangga Praktekan kasih Anak harus mengasihi Suami mengasihi Istri mengasihi Semua harus mengasihi Kasih itu menyembuhkan Kasih memberi rasa aman Kasih menguatkan Dan kasih adalah penggenapan Daripada hukum Taurat Demikian Apa yang bisa disampaikan Kiranya semua ini Bisa jadi berkat buat kita Sekali lagi Kita dipanggil oleh Tuhan Menjadi murid Goal dari murid adalah Mahir mempraktekan firman Dalam hal ini adalah kasih Kesempuruhan kita sebagai orang Kristen adalah Sempurna seperti Kristus Dalam hal apa? Dalam hal karakternya Tuhan berkati Sampai bertemu kembali dengan saya Pastor Eliakim Shalom Sampai bertemu kembali dengan saya